Di film Death Note yang kedua ini melanjutkan pertarungan antara Laik dan El Dan juga munculnya Misa yang mendapatkan buku Death Note saat dia akan dibunuh asistennya Dan Misa akan mengaku sebagai kira kedua Untuk kalian yang belum nonton Death Note pertama kalian bisa klik link di deskripsi agar bisa mengerti film yang kedua ini Film ini diawali ketika Misa mencoba mengambil buku Death Note yang terjatuh Lalu muncullah Shinigami putih yang bernama Rem Rem mengatakan kalau umur Misa telah diperpanjang oleh Shinigami yang menjaganya yaitu Jelaus Sebenarnya Shinigami tidak boleh menulis di bukunya sendiri untuk membunuh manusia Tapi demi untuk menyelamatkan Misa Jelaus memilih untuk membunuh manusia dan membuatnya menjadi abu Sebelum Jelaus menjadi abu dia meminta agar Rem yang menggantikan Jelaus untuk menjaga buku Death Note nya Dan film pun dimulai Shin berpindah ketika Laik dan keluarga menghadiri acara pemakaman Shiori Yang di film pertama mati karena tertembak oleh Naomi Padahal itu adalah ulah Laik atau kira yang memanipulasi kematian Shiori Kemudian Laik dibawa oleh Watari untuk menemui L di markas untuk bergabung ke dalam penyelidikan Di sana L terlihat sedang bermain catur sendirian Melihat hal itu Laik mencoba untuk mencairkan suasana dan mengajak ngobrol L sambil memindahkan pion catur Dengan santainya L mengatakan bahwa yang mendekati kriteria kira adalah Laik Dan mungkin saja dia memanipulasi kematian Shiori agar mendapatkan simpati supaya bisa masuk ke dalam penyelidikan Dengan kejeniusannya L bisa menganalisa tepat sasaran Bahkan hampir 100% Tetapi dia belum mengetahui bagaimana cara bisa membunuh targetnya Begitupun Laik dengan kejeniusannya dia sangat berhati-hati saat bertindak untuk menjaga identitasnya sebagai kira Ryuk menyarankan agar Laik menggunakan mata Shinigami supaya bisa membunuh L dengan mudah Tetapi Laik malah mengabaikannya Tapi tiba-tiba siaran tipi memberitakan pesan dari kira kedua Yaitu Misa Kira kedua mengatakan kalau dia mendukung perbuatan kira untuk membersihkan dunia dari kejahatan Siapapun yang tidak setuju mereka adalah musuh kira Lalu dia membuktikannya dengan membunuh pembawa acara tipi lain Karena dia tidak mendukung kira Misa sebagai kira kedua tidak secerdas Laik karena Misa terlalu ceroboh Salah satunya dia mengirimkan kaset rekaman ke stasiun tipi melalui temannya di Osaka Tanpa dia pikir itu akan sangat mudah meninggalkan jejak Kemudian kerumunan yang mendukung kira itu pun dibubarkan oleh pihak kepolisian yang bernama Mogi Dia menyuruh agar tidak mendukung perbuatan kira Namun kemudian Mogi terbunuh karena serangan jantung Tidak lama kemudian dua sekuriti disana juga terbunuh Karena wajah mereka masuk ke dalam rekaman tipi Kemudian L yang sedang melihat berita itu langsung menganalisa tepat sasaran Bahwa kira kedua ini bisa membunuh hanya dengan melihat wajahnya saja Salah satu kebodohan kira kedua ini Dia langsung mengajak kira pertama untuk bertemu Dan bekerja sama karena dia mempunyai mata Shinigami Mendengar hal itu L terjatuh L kaget karena ternyata Shinigami itu benar ada Kemudian Chiori Yagami ke tempat itu memakai helm Dan menghentikan acaranya agar tidak ada lagi korban kira selanjutnya Melihat hal itu Lai ingin menyusul ayahnya Untuk memastikan mereka baik-baik saja Padahal dia ingin bertemu dengan kira kedua Karena dia mempunyai mata Shinigami Itu bisa membuatnya mengetahui nama L yang sebenarnya Saat Lai ingin pergi dari sana Dia terlihat oleh Misa sebagai kira pertama Karena Misa mempunyai mata Shinigami Jadi dia bisa melihat nama dan sisa umur seseorang Kecuali orang itu mempunyai buku Death Note Dia hanya terlihat namanya saja Tidak dengan sisa umurnya Kemudian L di markasnya Menyuruh agar mengumpulkan data orang-orang Yang berada di gedung itu saat waktu kejadian Karena L mencurigai kira kedua ada di sana Di tempat lain Misa yang sudah menemukan data Lai Dan mengetahui alamat rumahnya Dia langsung pergi menemui Lai Dan memperlihatkan buku Death Note yang ia miliki Kemudian Lai melihat rem Shinigami putih milik Misa Lalu Lai mengajak Misa ke kamarnya Dan mengatakan kenapa Misa mengetahui Lai sebagai kira Misa menjawab karena dia mempunyai mata Shinigami Dan bisa melihat nama Laik Tapi tidak melihat sisa umurnya Lalu Misa memohon agar Laik mempercayainya Karena dia akan membantu mencari nama asli L dengan kemampuan matanya Misa terlihat sangat tulus menyukai Laik Bahkan menawarkan diri agar dia bisa menjadi pacarnya Itu dia lakukan karena dulu keluarga Misa menjadi korban pembunuhan Tapi pembunuh itu tidak menerima hukuman Karena tidak ada bukti yang cukup kuat Melihat hal itu Misa merasa putus asa dan merasa kehidupannya itu sia-sia Tetapi tiba-tiba ada kabar bahwa pembunuh keluarganya itu telah tewas oleh Kira Karena itu dia menjadi pemuja Kira Bahkan tulus mencintai siapapun di balik Kira Kemudian Misa memberikan deadnotenya kepada Laik Dan memohon untuk mempercayainya Tidak peduli jika Laik akan memanfaatkannya Bagi Misa Laik adalah segalanya Melihat hal itu Laik setuju dan menyuruh Misa untuk melihat nama asli L Dan akan mempertemukan L dengan Misa Scene berganti ketika Laik berada di kampus Dia kaget karena L berada di belakangnya L mengatakan bahwa dia tidak mendengar lagi berita tentang Kira kedua Mungkin karena Kira kedua sudah menemui Kira pertama L juga mengatakan mungkin saja Kira pertama akan memanfaatkan Kira kedua Untuk melihat nama asli L Untuk mengantisipasinya L menggunakan topeng Saat mereka di perjalanan tiba-tiba Misa memanggil Laik Waktu Laik memperkenalkan L kepada Misa dengan nama Ryujaki Misa kemudian membuka topengnya Dan kaget karena melihat namanya tidak sama dengan apa yang ia lihat Dan akhirnya Misa mengetahui nama asli L Kemudian L berpura-pura sebagai pens Misa Karena Misa adalah artis yang sedang naik daun Dan itu membuat para mahasiswa disana berkumpul untuk melihat Misa Dalam kerumunan Misa merasa ada seseorang yang memegang bokongnya Merasa tidak nyaman Misa pun pergi Laik terlihat senang akhirnya Misa bisa melihat nama asli L Dan kemudian berniat ingin menelpon Misa untuk menanyakannya Tapi ternyata yang mengangkatnya adalah L Lalu L mengatakan kenapa Laik langsung menelpon Misa Apakah Laik ingin menanyakan sesuatu yang penting Kemudian L ditelpon salah satu polisi yang mengatakan bahwa Misa sudah ditangkap Dan L segera balik ke markas L mengatakan kalau Misa telah dicurigai sebagai kira kedua Karena jejak serpihan pakaian Misa sama seperti yang ditemukan di rekaman kira kedua Kemudian Misa dikurung dan diawasi selama berhari-hari Dan disuruh untuk mengakuinya sebagai kira kedua Dan menunjukkan siapa sebenarnya kira pertama itu Tetapi Misa tidak mau berbicara bahkan tidak ingin makan selama berhari-hari Kemudian Misa meminta Rem agar menghapus ingatannya tentang Death Note Karena dia tidak ingin mengkhianati Laik Kemudian Rem menuruti permintaan Misa dan menghapus ingatannya tentang Death Note Tetapi tidak menghapus ingatan tentang cintanya kepada Laik Kemudian Rem menyuruh agar Laik segera menyelamatkan Misa Karena Rem telah berjanji kepada si Negami Jealous Agar menjadi penggantinya untuk menjaga Misa Seperti yang dijelaskan di awal video tentang si Negami Jealous Mendengar hal itu Laik berniat untuk perencanakan sesuatu Dengan memanfaatkan perasaan cintanya Rem kepada Misa Kemudian Laik juga membuat rencana untuk mengelabui L Laik meminta menghapus ingatannya kepada Ryuk Jika dia mengatakan membuangnya Dan menyuruh Rem untuk menambah peraturan palsu di Death Note Yang berisi jika pemilik Death Note tidak menuliskan nama seseorang Selama 13 hari maka dia akan mati untuk memasukkan kematian Kira Dan menyuruh Rem untuk memberikan Death Note-nya kepada orang lain Kemudian Laik mengubur Death Note-nya di sebuah hutan Yang nantinya jika Misa menyentuh Misa akan kembali mengingat semua tentang Death Note Kemudian Rem memberikan buku Death Note-nya kepada Takada sebagai Kira ketiga Takada adalah karyawan di stasiun Sakura TV Dia lumayan cerdas karena dia bisa meniru pola pembunuhan para kriminal Ya seperti yang dilakukan Kira pertama yaitu Laik Seolah-olah dia itu adalah Kira pertama Tapi dengan analisa yang selalu tepat L mengetahui bahwa Kira kali ini bukan Kira pertama Ataupun Kira kedua melainkan orang yang berbeda Kemudian Laik ingin membuktikan kalau dia itu bukanlah Kira Dan menyuruh L mengurungnya Seperti yang dilakukan kepada Misa Laik dikurung selama 18 hari Sedangkan Misa 23 hari Setelah beberapa hari dikurung Kemudian Laik mengucapkan kata yang membuat dia akan kehilangan ingatannya tentang Death Note Singkat cerita setelah Laik dikeluarkan Dia mengatakan kepada L Kita akan menangkap Kira bersama Yang akhirnya mereka bisa mengetahui siapa Kira ketiga Kemudian mereka memasang CCTV di rumah Takada Dan dari setulah L mengetahui cara kerja Kira membunuh Yaitu dengan cara menulis di buku Death Note L dengan kejeniusannya dengan mudah bisa menjebak Takada Kemudian menangkapnya Lalu Soichiro Yagami mencoba menyentuh buku Death Note itu Dan membuatnya terkejut karena dia bisa melihat Shinigami Rem Kemudian semua yang ada di sana disuruh untuk menyentuh buku Death Note Termasuk L dan Laik Tapi ketika Laik menyentuh Dia kembali mengingat semua tentang Death Note Laik merasa semua yang direncanakannya berhasil dengan mulus Selagi Takada diintrogasi Laik menuliskan nama Takada di sepotong kertas Death Note yang ada di dalam jam tangannya Dan membuat Takada langsung tewas Melihat hal itu L langsung membuka buku Death Note Dan mencari nama Takada Tetapi tidak ditemukan Kemudian Shinber Ali lagi di markas L Lalu Laik membacakan peraturan palsu yang telah ia buat Kalau pemilik buku itu tidak segera menuliskan nama seseorang selama 13 hari Maka dia akan mati Dengan peraturan ini Laik mengatakan mungkin saja Kira sudah mati Dan itu menyimpulkan kalau Laik dan Misa bukan Kira Karena mereka dikurung lebih dari 13 hari Tapi L mencurigai kalau peraturan itu palsu Dan menanyakannya kepada Rem Mendengar jawaban Rem L lalu menyuruh untuk melepaskan Laik dan Misa Setelah Misa keluar Laik menyuruhnya untuk mengambil Death Note yang ia kubur di hutan Agar Misa bisa mengingat kembali semua tentang Death Note Dan ingat nama asli L Setelah Misa menyentuh buku Death Note-nya Dia mendapatkan kembali ingatannya sebagai Kira kedua Lalu membawanya pulang Ketika di rumah dia mencoba mengingat kembali nama L Yang dulu ia temui di kampus Tetapi Misa sulit untuk mengingatnya Karena tidak ingin mengecewakan Laik Dia mengadaikan kembali setengah umurnya Agar bisa mendapatkan mata si Dingami Untuk melihat nama asli L Sin kembali ke markas L Karena L mencurigai peraturan palsu di buku Death Note Dia ingin mencobanya kepada kriminal hukuman mati yang ada di Amerika L pun menyuruh Soichiro Yagami untuk berangkat ke sana Mereka pun berangkat Sedangkan di markas tinggal L dan Laik Disini L masih mencurigai Laik sebagai Kira Lalu L mengatakan kalau Misa akan datang bersama Watari Mereka berdua merencanakan sesuatu yang berbeda untuk mengalahkan satu sama lain Tiba-tiba Rem menghampiri Laik dan mengatakan jika setengah umur Misa sudah dikurangi lagi Dan itu membuat L semakin curiga Tapi Laik memotong pembicaraan L dan mengatakan ayo kita tangkap Kira kedua yaitu Misa Mendengar hal itu Rem merasa geram kepada Laik Lalu Rem pergi ke ruangan kosong dan menuliskan nama seseorang Hal itu dia lakukan agar dia bisa memperpanjang umur Misa Rem juga mengatakan kalau Laik iblis sebenarnya Karena semua ini rencana Laik memanfaatkan Shinigami Dan Rem pun menjadi debu Kemudian di perjalanan ke markas Misa dikejutkan dengan tewasnya Watari Dan L yang bersama Laik juga ikut terjatuh Melihat hal itu Laik merasa dia adalah pemenangnya Lalu mengatakan kalau dia adalah Kira L mengatakan kalau Laik telah memanfaatkan Shinigami Dan L mengatakan telah membuat sebuah kesalahan Kemudian Laik menemui Misa dan menuliskan nama ayahnya sendiri yaitu Soichiro Yagami Karena dia akan membuktikan peraturan palsunya di Amerika Kemudian Laik menuliskan bahwa ayahnya akan kembali dan mengembalikan bukunya kepada Laik Namun ketika ayahnya kembali seolah-olah akan mengembalikan Death Note kepada Laik Ternyata kopernya kosong dan membuat Laik terheran Lalu Yagami mengatakan kepada Laik bahwa ia telah menyaksikan semuanya Kemudian kepolisian pun datang dan mengepung Laik Dan juga terlihat disana L yang masih hidup Laik merasa terheran karena L yang masih hidup Karena dia mengira bahwa Rem akan menuliskan nama L Tetapi itu salah karena L telah menuliskan namanya sendiri di buku Death Note Yang membuat Rem harus menuliskan nama Watari Semua itu rencana L bersama Yagami L ingin membuktikan bahwa Laik itu kira tetapi Yagami menolaknya Tapi setelah L menunjukkan namanya tertulis di buku Death Note Akhirnya Yagami pun menyetujuinya Jadi demi meyakinkan Yagami L mengorbankan nyawanya Dan nama Soichiro Yagami yang telah dituliskannya di buku Death Note Ternyata itu buku palsu Yang telah ditukar oleh Watari Karena selama ini Misa masih diawasi tanpa sepengetahuannya Dan L yang telah mengetahui cara kerja buku Death Note Dia menuliskan namanya sendiri dalam waktu 23 hari Dan kesalahan L adalah karena dia tidak menyangka kalau Rem akan menuliskan nama Watari Mendengar hal itu kemudian Laik mengakui kalau dia adalah kira yang sebenarnya Lalu memanggil Ryuk dan menyuruhnya untuk menuliskan semua nama yang ada disini Tetapi Ryuk malah menuliskan nama Laik Ryuk mengatakan bahwa Laik sudah selesai dan aku sudah cukup menikmati Dia juga mengatakan bahwa seseorang yang menggunakan Death Note setelah ia mati Dia tidak akan pergi ke surga maupun ke neraka Kemudian Laik pun meninggal di pangkuan ayahnya Lalu L berencana akan membakar kedua buku Death Note itu Dan membuat Ryuk bosan karena L tidak ingin menggunakan buku itu Film pun diakhiri dengan pertemuan Yagami dan L Yagami mengatakan bekerja sama dengan L adalah suatu kehormatan Lalu dia pergi sembari-memari penghormatan terakhir kepada L Film pun selesai Sebenarnya di sisa umur L yang 23 hari lagi Dia akan memecahkan banyak kasus di film yang ketiga Yang berjudul L Change The World Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!